Kontingan tenis indoor POPDA Muko-Muko menargetkan raih medali emas pada kejuaraan POPDA Bengkulu yang disenggarakan 22 hingga 25 Juni 2022. Pelatih tim tenis indoor POPDA Bengkulu Muko-Muko, Arya Diibel, mengatakan tim tenis indoor di bawah asuhannya siap menyabat medali emas pada event olahraga pelajar daerah di Provinsi Bengkulu tahun ini. Selain pernah menjuarai event pada persami tahun 2020 lalu, urutan kedua dan ketiga, kategori di bawah usia 16 dan 14 tahun. Pihaknya telah mempersiapkan mulai dari seleksi hingga pemilihan atlet dan berlatih keras untuk memenangkan pertandingan. Persiapan telah dimulai pada momen puasa hampir 3 bulan lalu. Berbekal hal itu, Arya Di optimis timnya dapat kembali naik podium pada kejuaraan POPDA Provinsi tahun ini. Ia menambahkan ofisial menerjunkan tujuh atlet yang terbagi pada tingkat pelajar sekolah dasar, menengah pertama, dan SMA. Target kita juara satu medali emas. Oke, jadi apa persiapan berada ini, Pak? Kalau persiapan dari mulai puasa kemarin sudah persiapan. Mulai dari seleksi sampai dengan pemilihan atlet-atlet prestasi sudah sewanya. Sementara Wakil Bupati Muko-Muko Wasri berharap seluruh atlet dapat berprestasi dalam ajang olahraga tersebut, mengingat membangun kabupaten tak hanya sebatas membangun infrastruktur, gedung, dan lainnya. Namun juga mengungkir prestasi untuk Kabupaten Muko-Muko di luar daerah. Prestasi olahraga adalah salah satu bentuk dalam membangun masyarakat Kabupaten Muko-Muko dan membawa nama baik Muko-Muko untuk sama-sama kita majukan Kabupaten Muko-Muko ini. Diketahui Kabupaten Muko-Muko mengirim 75 utusan baik atlet, pelatih, dan ofisial yang akan berlaga di enam cabang olahraga, yaitu tenis lapangan, sepak bola, sepak takraw, pencak silat, bola basket, dan bola volley. Tim resmi dilepas pagi tadi di halaman kantor bupati setempat. Dari Muko-Muko, Tim Liputan, Teferi Bengkulu melaporkan.